Mana nih, Ibu Pendeta mau lihat lambaikan tangannya? Selamat sahabat. Selamat tahun baru ya. Halo. Kita akan mendengarkan cerita pada sahabat ini. Ada yang sudah tahu, sudah belajar? Pelajaran sahabat ini mengenai Abraham ya. Anak-anak pasti tahu ceritanya. Maaf, maaf sebentar. Baik. Ibu Pendeta ingin dengarkan nih. Biasanya setiap sahabat kita ditanya, kita mau menjadi seperti siapa? Menjadi seperti? Seperti Tuhan Yesus ya. Coba siapa yang tahu? Senang berdoa. Iya. Terus? Senang berbaki, senang berbuat baik, senang berpaksa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jodoh. Judul pelajaran sahabat ini adalah Abraham pergi menurut perintah Tuhan. Bacaannya di dalam kejadian 22, ayat 1 sampai 19. Baik. Anak-anak pasti sudah pernah dengar juga ya, bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Bahwa keturunan Abraham akan seperti, apa katanya? Seperti bintang di langit ya. Akan begitu sangat banyak, Tuhan bilang kepada Abraham. Dan seperti apa katanya? Seperti pasir di laut, di mana tidak terhitung keturunan Abraham. Tetapi, Bapak Abraham ini menunggu janji Tuhan. Kok dia sudah tua tapi belum dapat juga. Sampai akhirnya ketika Ibu Sarah berusia 90 tahun, maka dia mengandung dan memiliki anak. Kemudian Ibu Sarah menamai anak laki-laki itu Isaac. Mereka tentunya sangat senang sekali ya. Di usianya yang sudah lanjut, tetapi janji Tuhan tetap bagi mereka bahwa mereka memiliki keturunan. Kemudian Bapak Abraham ini mengajar Isaac untuk sayang dan percaya kepada Tuhan. Untuk menurut kepada Tuhan ya. Dan Isaac bertumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji bagaimana iman Bapak Abraham ini. Satu hari, maka Tuhan memerintahkan kepada Bapak Abraham untuk membawa anaknya, yaitu Isaac, ke Gunung Moria. Abraham tidak tahu apa yang Allah akan buat baginya. Tetapi dia menurut, dia membawa Isaac ke atas Gunung Moria dan apa yang terjadi. Setelah mereka naik untuk memberikan persembahan, Abraham membawa api dan kayu bakar. Tetapi Isaac bertanya, dimanakah anak domba yang akan kita persembahkan ini, ayah? Itu yang ditanyakan oleh Isaac kepada ayahnya Abraham. Apa yang dijawab Abraham? Allah akan menyediakan, katanya. Kemudian sesampainya di sana, Bapak Abraham membuat mesbah, menaruh kayu api. Lalu, karena dia tidak melihat apa yang Tuhan sediakan untuk dia korbankan. Kemudian Abraham menaruh Isaac di atas kayu api itu. Di atas mesbah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana bisa ya, tega seorang ayah mau mempersembahkan anaknya? Tetapi itulah iman Abraham. Dia percaya kepada Tuhan. Dan Isaac juga. Dia sangat percaya kepada ayahnya. Walaupun tidak ada anak domba, tetapi dirinya yang akan dikorbankan. Tetapi Isaac tidak memberontak. Kemudian, pasti dengan hati yang hancur, yang sangat sedih, Bapak Abraham mengangkat pisaunya untuk mempersembahkan anaknya Isaac. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berseru kepada Abraham. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Bukan Allah yang jahat dan kejam. Dia tidak bermaksud mengorbankan Isaac untuknya. Tetapi dia hanya menguji imam Bapak Abraham. Seketika itu juga, Abraham menghentikan tangannya. Dia tidak jadi untuk mengorbankan Isaac sebagai persembahan bagi Allah. Dan di sana sudah tersedia seekor domba untuk diserahkan kepada Allah. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan Yesus. Dari cerita Abraham yang menurut kepada Allah. Apa yang kita dapat? Bahwa Abraham senantiasa menurut apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun Abraham tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Lagi-lagi dia tidak membantah apa kata Tuhan. Abraham senantiasa menjawab Tuhan. I will go. Dia bersama Isaac, anaknya, berangkat ke Gunung Muria. Dan sejak itu Tuhan menyebut Abraham, sahabatnya. Dan Tuhan juga berjanji kepada Abraham akan memberkati bahkan seluruh keturunannya. Jadi Tuhan juga akan memberkati setiap kita, anak-anak yang menurut kepada Tuhan. Dan juga menurut kepada orang tua tentunya di dalam dunia yang kita tinggal ini. Ketika Tuhan memanggil kita untuk terlibat di dalam pelayanannya. Dia merindukan jawaban kita seperti Bapak Abraham. I will go. Apapun kata Tuhan, kita akan pergi melakukannya. Itulah kerinduan yang Allah inginkan dari kita sebagai anak-anaknya. Ayat hafalan kita di dalam kejadian 22 ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Baik anak-anak yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa, aplikasi yang bisa kita praktekan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup di dunia ini. Kita harus menuruti Allah. Tetapi Allah mungkin terlalu sulit untuk dilihat oleh anak-anak. Apa yang bisa kita lihat di dunia kita ini? Orang tua kita, ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu atau meminta tolong kepada kita sebagai anak-anaknya. Seperti Abraham, biarlah anak-anak juga menyambutnya dengan penuh sukacita dan melakukan apa yang mereka perintahkan. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak belajar menuruti apa kata orang tua kita. Dan biarlah kita senantiasa menyambut ketika kita dipanggil. Dan ketika kita diminta bantuan oleh orang tua. Biarlah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak. Ada yang ingin berdoa? Ya, silahkan. Siapa ini? Amin. Amin. Terima kasih telah menonton!